Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat DSE selamat malam ya Tentunya berjumpa lagi di DSE channel Nah di kesempatan malam hari ini ya Disini malam tepatnya pukul jam Jam 9 malam ya Jam 9 malam lebih 15 menit Ini adalah malam 17 Agustus ya Kebetulan malam 17an Nah pada kesempatan malam hari ini yaitu Saya akan service Magico Miyako Dengan kerusakan disini mati total ya Ini saya colokin Sama sekali tidak ada lampu indikator nyala Baik di choking maupun di magic warmer ya Jadi tidak menyala sama sekali Ini mati total Oke nah langkah pengecekannya bagaimana Simak videonya Disini langsung saya akan bongkar ya Oke nah ini sudah saya bongkar Magico Miyako ini sebenarnya masih baru Karena ini punya tetangga sendiri Jadi masih agak baru ini Pemakaian sekitar baru sekitar 1 bulan Oke Nah setelah itu mari kita coba cek ya Ini jangan dicolok ya Jangan dicolok Coba di cek Nah disini Ini kan ada thermofus ya Coba di cek dulu Untuk thermofusnya Disini saya bongkar Biasanya saya menggunakan tang Karena kalau tidak dipakai tang Terkadang bagian kaki elemennya itu ikut Ikut lepas Oke nah Disini sudah terlihat Thermofus Coba thermofusnya ini Coba di cek Pakai skala kali 1k ya Pakai skala kali 1k Coba di cek untuk thermofusnya Masih nyambung atau sudah putus Oke ini sudah putus ya Untuk thermofus sudah putus Jadi Vick putus thermofusnya Nah ini Ya harusnya berjalan seperti itu Tapi disini Oke berarti Thermofusnya sudah putus Nah kalau thermofus sudah putus Berarti harus diganti thermofus ya Harus diganti thermofus Tetapi kalau Stok saya sekarang habis ya Stok saya habis Disini saya akan menggunakan Kabel saja Tadi belum sempat solokin solder Saya Nolokin solder dulu Terima kasih untuk bagian sini disolder biar rekat ya selamat menikmati kita pasang pasang goreng tadi oke kita buka hasil bagaimana lampu bisa nyala atau tidak sekarang saatnya di uji coba di cek ya oke lampu warmer dan lampu coking sudah menyala sekarang yaitu pada saatnya untuk ditutup selamat menikmati selamat menikmati coba di cek menggunakan tes pen nah barangkali nah itu ada tegangan kecil tapi tidak apa-apa ya kalau cuma segitu aja tidak apa-apa tapi kalau ada arus yang masuk besar jadi berbahaya dicoba dikasih beban dicoba dikasih beban oke pindahkan ke cek ya aman coba kita lepas ya pindah oke berarti normal nah ini berarti sudah pas elemen pemasak dan elemen pemasak dan elemen samping dirangkai secara paralel bukan seri ya secara paralel oke ini sudah oke nah kalau posisinya mau ngecek elemen yang bagian masak bagian masak ya jadi kita harus menekan tapi jangan pakai tangan karena nanti panas posisinya gini langsung dipindah ke posisi masak coking di demin beberapa detik lah ya nah ini harusnya panasnya di elemen di bagian masak oke saya rasa cukup karena ini udah terasa panas lepas lampunya pindah panas banget oke terima kasih ya jadi ini menurut saya sudah normal dan sudah bisa untuk di pergunakan untuk masak nah jangan lupa subscribe like dan komen semoga video singkat ini bermanfaat salam dari DSC channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh